tidur di jalanan gak ragu gue tidur di jalanan bangun subuh bawa bapak pengajian pake baju putih baru pada keluar kan astaghfirullah, gue kira malah ikat menjebut gue gue mau begadang seapapapun gue pasti bangun pagi karena menurut gue ya, pagi itu adalah waktu yang indah ngejengri gue ngegoogle waktu buka puasa di Jakarta padahal kan gue posisi kan di Depok ya oh bener enggak, jadi kalo misalkan di dalam penjara tuh di masjidnya yang orang-orang kaya tuh diginir selama 30 hari hah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Jangan Berti nakal ya kok apa kan ya aku tau nih lagi puasa deh, terus kita bahas apaan di malem tau jauh-jauh nih tuh katanya udah mau dibahas banyak bahas apaan, wacana bukber enggak tar dulu sebelumnya kalo bulan puasa kan lagi pada rame tuh kadang-kadang suka enggak tau lu pecil lo, baju kontras lambang kron bajunya lambang kron bukan kesesannya tinju tinju coy lu masuk keses aja itu gym kan lu masuk keses aja ngeliat gini gua rasa ustadz yang dendorsen sama kesesannya tinju lo doang ya Ya, enggak gue mau cerita aja nih, kadang-kadang keluh kesah juga nih Emang kalo bulan puasa tuh harus banyak sedekah emang Emang kan, banyak sedekah Cuma kadang-kadang di menteng atas sekarang udah bukan ondel-ondel lagi menye Apaan tuh? Doi pake kostum badut Oh iya banyak Jadi doi pake kostum badut, mau ember ondel-ondel Kaga ngamain masin, dia cuma begini doang Om, badut om, badut om, iya siapa yang bilang dia belewah Oh gitu, maksudnya dia nawarin nih badut nih badut gitu Om, badut om, iya minta ditujung gitu doang Tapi apa-apa emang kalo jaman sekarang kan orang pada dipecat-pecat Enggak, itu biasanya badut-badut ini Badut sange Badut sange Badut sange kan ini Iya dong, ngapain lagi siang-siang jadi badut Enggak diserahkan badut, maksudnya biasanya badut kan main di sulap Iya, kadang-kadang ga ada yang memakai jasa badut sulap lagi Makanya mereka ga ada penghasilan pada turun ke jalan Itu salah satu cara mereka cari nafkah lah Iya Tapi ondel-ondel katanya di Depok udah dilarang loh Ondel-ondel Depok larang Jadi endol-endol Bolehnya bagi ngepet Eh Jo, tapi Jo, lu belum puasa tahun ini udah berapa kali dapet jadwal buka bersama? Ah banyak juga sih Apa temen apa ya? SMP Temen SMP SMA Temen SMA Ya anak-anak juga kalo temen SMA Temen Tongkrongan Suropati Suropati Kita harus sekolah di Red School Oh iya bener Kita di Tarki 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 cuma ada temen SMA gue belum, kebetulan temen tongkrongan aja udah, sama anak-anak urben juga udah, selebihnya belum, sama SBY belum, SBY Muldoko belum nih, tinggal tunggu undangannya aja kalau diundang, buka bersama jadwal, sama keluarga doang gue, udah, udah, puasanya? enggak, puasa kagak mau buka, iya nggak apa-apa lah, orang maksudnya, hari libur perayaan agama lain, lu ikutan libur juga kan, tapi kalau di sini tuh buka puasa udah kayak jadi tren ya, maksudnya nggak temen-temen yang musim doang ya? Bookber pertama, sahur on the root juga, iya jadi yang musim juga sebenernya juga join sama kita kan, perayaan semua orang, ajang reuni, yang paling kira kalau ada sahur on the root apa ya, yang paling kira kalau ada sahur on the root apa ya, kembel gerobak, nggak banyak yang dadakan juga, iya bener-bener, banyak yang dadakan, iya banyak yang dadakan, dulu kan sempet itu tuh rame tuh, katanya penghasilannya tuh sebulan bisa sampai 2T, apa-apa gitu, oh banget, 2T, 2T siapa, apa sedekannya berapa, seminggu, 2T, semobil nggak sih se-M gitu, 2T iya bener, gimana ceritanya, 2T asik sebulan, kok nggak jadi, mau dahlah ngumpet di gerobak dong begini, aduk semen juga, gue, buka yang di semen-semen nggak pake, tapi lo untuk dial penjara, lo buka bersama nggak, antar blok? iya, buka bersama juga, di masjid, di masjid, di masjid, ha, 1 tahun, bukan paman, bukan paman, iya gitu, luar biasa, luar biasa, menunya anak masa, banyak pilihannya, alias, nasi, tempe mayat, indomie dikremes-kremes, udah, serius, iya, semenderita itu kah, iya, nggak, kurma ada juga, kurma bantuan tuh, yang karung-karungan gitu, indomie pake bumbu kacang nggak, nggak, jadi kalau misalkan di dalam penjara tuh di masjidnya, yang orang-orang kaya tuh di gilir selama 30 hari, apa, orang kaya di gilir, pak, nggak maksudnya gimana, lo kalau gilir, lo otaknya dodorin nanti sih, lo di gilir, di gilir, di sedekah maksudnya, lo orang kaya nih, lo hari pertama, bapak danang, hari pertama, nah lo semuanya gitu, lo kasih makanan biasa standarnya, lontong, tahu, oh giliran bersedekah, iya gitu, hari kedua, bapak-bapak anda nih, begitu, tak gil, namanya sedekah bergilir, iya, selir loh, orang-orang kaya di gilir disono, selir loh, sedekah bergilir, tapi yang paling lo kangenin, buka bersama siapa, Jun, setan, siang loh, liar lagi, maksudnya liar lagi, enggak, yang lo pengen, yang lo pengen, lo pengen kan lo buka bersama nih, ada teman SMP, teman SMA, yang lo pengen ketemu sama, misalnya, mantan-mantan, teman di sono, di Cipinang gitu, lo kumpul lagi, mantan-mantan lo, Salembah ya, Salembah, Salembah deh, wajibin aku, enggak ada, Jo, enggak ada undangan ini, buk ber, ex Salembah, ada, 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 masuk lagi, ada, kalau, kalau gue ketemu sama teman-teman lama, yang di, Salembah tuh rata-rata yang anak mesjid, kayak gitu-gitu, banyak sih teman-teman gue yang gini, kayak kemarin aja dia bilang, Ustaz gila, rakap dong, kalau yang ngaco-ngaco sih, kita jauhin juga deh, kalau teman-teman yang masuk, jangan di jauhin dong, gila, jangan di jauhin, jangan di jauhin, jangan kasih tau dong, rangkul, ya abis gimana nih, di penyuluhan, posisi lo ketemu di kokas, lo penampilan begini, kan orang nyangkanya Ustaz aja, ketemu teman, di tengah jalan, kokas posisi lagi rame, mulutnya bagus, woy Ustaz Cabul katanya, satu kokas nengok ke gue, gue bilang, ah, lo kalau ngomong suka kagak-kagak aja, lo doang Ustaz Cabul katanya, kenapa emang lo bang Ustaz Cabul? pasti ada doang ada backstory-nya dong, pasti ada backstory-nya, iya karang-karang, bukan, karang-karang bini gue kan, Mils tuh alias 15 tahun gue nikahin, oh lo saya puji, iya, oh lo dibuat Cabul? lah Cabul padahal, kalau lo coy, apa yang lo paling kangenin di tahun ini, pengen ketemu Buber, mau siapa? nggak ada sih kalau gue mah, lo mah nggak ada mulu, dari tiap episode ditanyain, kalau gue sih, misalnya ketemu temen SD gitu, temen SD gue udah paling nggak tau kemana, temen SMP juga nggak tau kemana, padahal ada grupnya, terus hapit-bertsnya lo haci, lu keluar kenapa ya, nggak ngomongin politik, nggak ribet lah, ribet sih kalau temen SMP gue, ngap, gimana ngap? ngap dia, temen SMP lo manggil lo bang sekarang ya? iya, nah itu salah satu-satunya gue nggak suka tuh, nggak suka itu, maksudnya itu memperjauh, jadi yang kadang kita deket tuh jadi jauh, dipanggil bang, iya, karena mereka merasa nggak akrab, satu sama lain nih, jadi panggil bang, bos, bang, om, nga, nga, bro, bro, anjing, sok, keselamanya pake apa? brother, nama aja nama, wans gitu, wans gimana kabar gitu aja biasa ya, iya, walaupun, pengen lo kangen, di milik puasa ini, pengen, pengen buka bersama sama, tongkrongan yang mana? nggak ada, ya jahit, sama kan dia sama gue, dia kan banyak juga, ada sepeda, ada, banyak tongkrongan dia sih banget, karena maksud gue, kebersamaan aja, kebersamaan ya? enggak, hampir setiap hari juga ketemu, sama mereka-mereka, yang bukrat acara tuh kan buka gitu kan? iya, itu kan cuma bawain acara doang, oh iya, gitu, iya maksudnya, setiap hari ketemu jadi, ya udah biasa aja, biasa aja gitu, tapi kan banyak nih, trennya, kita udah setahun nggak ketemu, ketemu-ketemu lagi di bukrat, tapi Jon, selama lo di in-sap nih, lo pernah nggak puasa siang-siang? Alhamdulillah sih gue selama, semenjak penjara tuh nggak pernah, cuma emang, enggak laporan aja dari bokap kita, posisi bokap kita kan dia nyalip, cuma kita pulang dari penjara, Joe, siapa temen kamu yang mewok siapa, itu ketemu di belek, do, ingat, siang-siang, siang-siang ketemu, magian, terus si Edri tuh katanya, waduh, rebat, masih sistem lama, nyurde kordeng, tadi dia nanya, pernah nggak lo nggak puasa siang-siang? nggak puasa emang siang, pagi nggak pernah nanya siang, pernah nggak puasa, udah gitu aja, menurut buka siang-siang, buka siang-siang, enggak, Alhamdulillah ya, full terus ya, pulang, sebelum masuk penjara, waduh, dia paling sering, dia, komandan, orang pertama yang selalu ngajak gue makan siang dia, komandan, dia begitu, eh apa ya, buka mata tuh, waktu tidur, kan mulut sepet ya, cobaan pulang pulang pulangnya tuh, pas buka, nggak nggak, abis sauranya itu dia nge-planningin, tersiang kita makan dimana, iya asli, planningnya nge-gem-gem, abis imsak lo bayangin, nge-gem-gem, iya, dia bawa cewek ke rumah gue, belum bisa, Astagfirullahaladzim, tapan gue cewek gila, iya cewek kan belum tentu, itu pacar kan temen, bisa aja kan, ya kan cewek yang gue lantem, Mary, oh sebut sama boleh, bahaya kemari kita lewatin nge, perinya cewek, perinya cewek, iya sih, bukan tinung, tapi sebenernya, tapi sebenernya, tapi sebenernya pacar pes, aku pacarnya cewek, pacarnya cewek, oh udah tiga ngomong Jojo, iya, Jojo kan, ah lu numpang cewek, teteh, iya, John, John, eh ini kan masa lalu ya, dimilor, saya gak marah kan, dulu kita kan sering ke rumah Mary, di rumahnya di, mana di grogol ya, di barat, tanjung barat, tanjung barat, tanjung duren, eh tanjung duren, bahaya punya rumah kan kecil tuh alias gede, iya, namu nih, iya disubuhin banyak lah makannya kayak gini, alias, air putih juga kagak aja, asli, asli, parkiran aja semeteng atas, asli, gede dulu, rumahnya dulu, makanya, ditikung sama Jojo, parangan lo, kok gak kayak gitu, namun orang, gimana ya orang, iya, orang udah carin cinta ya, iya itu juga, ceritanya dulu, ceritanya kan, iya enggak, adalah pasti, perusahaannya kan, oke, lu bagilah kesini, iya cece pindur rutan aja lah, kayaknya kesannya, gue vanden bos banget gitu, iya bukan, iya maksudnya biar utang aja, jadi, selamanya biar nginep gitu, Jo, cece pindur ceritain dulu, biar paskel gak, ceritain lu cece pindur, cece pindur itu adalah temen lu yang kos di, rumah nenek lu, rumah nenek lu, rumah nenek gue, jadi brother, terus lu punya cewe, ditikung, enggak dia punya cewek, cece pindur, cece pindur, dia punya cewek, walsat lu emang, enggak dia sebenernya pacaran juga sama cewek lain, cece pindur, ada temen angkatan kita, main api, ada, indah saras, iya sebutnya indah, indah sawo, disini mah buka aja gila, jangan sebut-sebut gitu lah, indah siapa? indah pencipta kucing, oh indi, iya indi, iya indi, iya model videoclip yang bareng dia nih, oh model videoclip yang bareng dia nih, model videoclipnya Riff, iya oh iya, iya nih, lu udah jelas lu cewek sekarangnya, jadi model videoclip lu, udah lanjutin dulu tadi ya, tau, ya udah begitu, jadi si cecep tuh sebenernya, kok setempat lu udah punya pacar, iya cecep suka bawa dia ke rumah gue, biasa, buat belajar ngegro, oh iya, dia kan gue sering pake, apa namanya, baju sekolah, sebenernya ada CS gue, tandem gue juga satu, yang ngojok-ngojokin juga sebenernya, udah lu jadian aja, lu jadian, karena dia, iya, karena dia pacaran sama temen akrabnya, odi, 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 udah Jon, gue setuju sama lu Jon, daripada sama cecep, dia kan yang banyak, Audrey permata siregang, kok cecep ngepatungan taksi katanya, terus cecep sekarang, berada dimana? sekarang cecep jadi DJ terkenal, di Bandung, oke kita panggil kan, cecep! coi dulu pernah pacar sama model, tapi coi, yang pernah sama semi semua rangkir, yang pernah sama semi semua rangkir, yang pernah sama semi semua rangkir, yang pernah sama semi semua rangkir kan, iya kan? ada model pernah dibawa ke rumah gue, sama cecep? iya, yang pernah sama semi semua rangkir, pernah ke rumah gue udah lama deh, tapi gak ngunjungin rumah gue kan, atau kangen sama bokap gue, sama nyokap gue, gue gak pernah dijemput sama dia, iya, terus bilang, joe lu dimana? sorry joe, iya, joe lu dimana? gua, gua on the way rumah lu ya, tapi cecep salah satu temen kita, yang ngomongnya dulu logat Sunda, sekarang logat Inggris ya, iya, makanya itu, karena kan Sunda ada di Inggris sebenernya, Sunda yang payah, Sunda yang payah, tapi hubungan lo sama cecep, baik-baik aja, alhamdulillah, kalau gak retak gue kan? gak retak ya, tinggal diinlep, retak, sama ces namanya juga, kalau ngobruk, semua ngobruk, nah, beda kasus, beda kasus, buka keneng, serius? ulaaa, 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 kayak kalian ngudar, ulaaa, iih, gila, gila, usah kasih temen-temen gue dulu, berarti kalau, pembantu gue lah di gerepek, aduh, itu yang waktu itu, siapa? Rian, 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 ingat gue Rian, bantu gue, Bang Jojo, itu temennya tuh, Rian lagi tidur, pegang-pegang teteknya katanya, aduh, adak lagi gue bilang, udah udah, jangan bilang mama deh, kita ribet-ribet, usah, harusnya laporin polisi aja tuh, kojapan dulu, kojapan dulu, kojapan dulu, iya, iya, tapi Riannya doyan anjing, doyan, bukan Riannya doyan, emang kan kamar gue dulu kan, nontonannya kan, Dai TV, akim terus tuh, channelnya, Dai TV korea, gue sekarang, Dai TV kan, Dai, fashion fashion, Dai TV, iya, pokoknya, yang akim deh isinya, ya kan ales pelan begituan, ini namanya orang canggeng ya, otomatis di nyari kali, udah ngerekam nih, bantunya Jojo boleh juga nih, main di gerepek sama dia, mandinya pake sebatu, membantu lo, ya, terutang semua, nah tadi buka bersama, kalau show on the route lo ngalamin dong, show on the route, ngalamin, bagi-bagi ini yang, bagi-bagi duit di amplop, gitu, tapi pas, pas dibuka, bagi-bagi sabu, gak tau ke rumah temen, masalahnya jamnya salon, jam salon, iya bener, jam-jam kecil, ga lo ngalamin yang di truck deh, muter-muter, oh iya dong, emang salon dulu ada yang di truck? ada, ada, oh itu mah takbiran, 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 ga sendrut kadang-kadang ada, mobil dibuka, pake lagu, jedak, itu kenapa ya, biar rame aja, biar rame, sebenernya sih, jadi ada yang kayak ulang tahun, ujung-ujungnya tuh di ini, biasanya di masjid, mana nih? suta kelapa, suta kelapa, kubamas, suroh, suroh dulu, bluetooth, ya suroh juga, ikut joe dulu joe, suta kelapa, ikut gua dulu, eh dulu, kita jaman waktu disuruh, bulan puasa, nongkrong dua gak? jam satu doang, apa jam satu doang, di batasin ya dulu ya? enggak, enggak bebas kok, apaan, makan, makan, enggak, 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 ngapain 38 botol, mensin 3 botol, enggak, gue pernah juga yang dari, dari Bandung nih, parah nih sama dia nih, mabok parah, udah parah, sampe tiduran gue depan studio, emang ini? tidur di jalanan gak ragu gue, tidur jalanan bangun subuh, bawa-bawa pengajian pake baju putih, baru pada keluar kan, astaghfirullah gue kira malaikat menjemput gue, asli, gue kira malaikat menjemput gue, wah mati nih gue, mati nih gue, tapi emang kalau kondisi kita jaman dulu ngerasain ramadhan ya parah banget ya sekarang kan kita udah agak selau nih karena pandemi satu pandemi, satu juga kita udah belajar nang maksudnya kan kita udah semakin belajar masa kita mau kayak gitu terus padahal kan ayo lo cey, soren root ikut juga gak pernah gue, soren root gak pernah lewut gak soren on the room ya soren on the room soren on the room stadium gue, stadium tapi kalau dulu pembatal puasa yang paling bikin gak kuat nan apa nih, ausi ya ausi iyalah, dari manis udah dari manis udah aus ST manis belet jangan ragam gue gak heran sih kalau lo rokok puasa selalu kalah merokok gue sumpah kenyang juga enggak rokok gak sopan apa ya, kenapa Jon rokok kenapa bisa bikin batal rokok kenapa bisa bikin batal ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kalau kita gak, ini gak ketarik gimana iya di mulut doang berarti uff, cahaya doang lo kayak misalkan lo makan nih, eh lo masak nih kan misalkan sekeluarga pada puasa gimana dong cara tau makanan asian atau apa iya cicip tapi jangan sekedar, eh sekedar lo tau ada rasanya tapi rokok lo bisa gak begitu ah rokok gak bisa, oke ubi bisa, ubi bisa iya kan? betul lah di ujung-ujungnya oke, balik nah lu gajah cerita masa lalu deh iya lu bertiga siapin dulu tim bablas dari subuh ke pagi ngidr sahur subuh kan sholat ngidr oh itu jaman kecil kan kalau jaman dulu iya kalau jaman kecil mah iya abis sahur main sabah subuh, bablas sampai pagi tuh main ke taman surapati perang sarung, bawa ketasan jaman kalau jaman dulu belum, kalau jaman bawa kecil itu nih kalau temen-temen pas kalah tau apa yang baru tuh jalan baru ya nah disitu tempat kita perang tuh jaman dulu perang-perang sarung, perang sarung gitu petasan oh janwe gitu main serang-serang iya itu biasanya kita mulai start dari abis salur kita keluar deh tuh rame-rame emang bahagianya luar biasa ya anaknya kelly jenner stormy juga kalah tuh bahagianya tuh kalau gitu udah main gitu udah happy banget deh bawahannya iya bener iya bener main monopoli jadi bang lagi tapi itu 90-an kalau 2000-an bablasnya ngetrack pagi-pagi orang-orang terkerekan 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 apa lu bagus tuh terkerekan aja harus lah lu lah pasti lah mendekatkan diri pada Tuhan iya bener lo kebut ya iya kan yang identik sama puasa monopoli monogami poligami apa monopoli mainan poligami mainan monopoli ludo ada gambaran yang bedu amang lo tau gak sih mainan bedu amang lo misalnya lambang gunang karim filter nih oh dua-duanya iya bener sama aneh bedu amang nih bilang api jadi bedu amang nego bedu amang siapnya hakim gila bukan bulok bulok ini dibilang itu mainan bedu amang jadi misalnya gini nih bedu amang tuh maksudnya kan bedu kembar kan ya bedu kembar ya amang mah disunda cuman amang anjing bedu bedu gak doang jadi lo misalkan nih lambang filter lo taro di satu sisi gitu kan bikinnya dari bungkus yang selopan rokok tuh ntar bikin satu lagi bikin dua tuh bedu amang jadi ntar bandarnya dia ngebuka gini iya deh serah nah sama sebenernya tuh main uno tapi ini dibikin sendiri oh itu uno tuh kayak gitu iya kan uno kayak gitu kan mainnya samain iya uno iya kan 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 Di belakang, di dekat kundin. Enggak, lo ada-ada ini aja nih, enggak ada nih sebenernya. Ada, ayo makan di sana besok. Iya, siang. Ada, ada. Mana ada, orang padang. Enggak, dia spesialis ngantar restoran manis doang. Enggak ngantar makanan. Nah, iya kan bukan utamanya berarti dia itu. Iya, karena cewek-cewek itu enggak ahli, Bir. Jadi, restoran mana enggak ada kuda yang layanin? Enggak, restoran mana juga enggak ada kuda, anjing. Malah restoran mana yang pakai kuda? Enggak, teh telur tuh bentuknya kayak gimana sih, seumur-umur apa. Teh talua. Ini coba teh, dicampur telur kampung, ayam kampung. Dia kayak teh tarik ya? Bener. Bener telur ini gitu doang? Ya, dia kayak teh tarik kan? Iya. Namanya teh talua. Teh talua. Telur mata sapi ini teh. Masih ini telur mata sapi, diaduk-aduk tuh jadi kocok-kocok. Beminyak-beminyak tuh. Iya, kalau lo buka rumah makan padang, jangan ngaku-ngaku rumah makan padang lah kalau belum ada foto burung ngaji yang tua tuh. Sama foto tentara. Dia pakai sarung begini ya, kiai-kiai tuh. Sama peminyaknya. Wah, gue nggak tahu deh tuh. Tapi kalau restoran padang tuh selama ramadhan, kalau puasa itu udah bisa ditekwe. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Boleh tuh, udah setengah 6 baru boleh tuh. Nggak pernah pengalaman pas puasa. Waktu itu gue lagi nggak ada kerjaan. Dia tuh dikasih kerjaan ngejemput perempuan. Ada model orang imigrasi orang Thailand. Jadi suaminya, suaminya di... Oh ini mah yang ngeritain pas dipuncak. Lapas pondok tajet. Oh iya, pulang puasa. Cuma kita pakai peci begini harus ke dalam masakan padang kan kita malu juga. Yang pahaknya kesingkat. Ya kan? Wah, pahak Thailand mah. Masa babi. Pahak Bangkok. Kaga pas kita udah nyamperin. Eh, kenapa lu kalau misalnya kayak... Jambu Bangkok. Durain Bangkok. Sesuatu yang gede tuh sebutnya Bangkok. Ayam Bangkok. Yang sekel ya? Yang gede gitu ya? Karena... Bangkok itu gede. Cupang Bangkok. Nggak, Bangkok mungkin bahasa Indonesia gede kali, Nang. Bangkuk itu kalau gue belum. Iya kan, bahasa Thailand. Bukan bahasa, daerah Thailand kan. Bukan bahasa ini. Ibu kota. Iya, maksudnya. Iya maksudnya kan kalau di sini. Ayam Bangkok. Ayam yang gede. Jambu Bangkok, jambu yang gede. Pasau ya, identik yang gede. Pasti kan? Iya bener sih. Kesini-sini jadi montok. Durain montong. Jambu Thailand. Singkong Thailand. Montong kan singkatannya udah montok monyong. Ada nggak? Monyet tonggos. Ada nggak barangnya Bangkok sih? Ada nggak cek? Barangnya Bangkok nih. Bangkuk tuh gede. Siapa yang pernah ngeliat ikan teri berenang? Nah ikan teri kan gue emang di laut. Nggak berenang sendiri gitu ya? Ikan bulet! Ikan bulet! Hah? Oh ikan bulet gue pernah ngeliat gue. Yang diniupkan badannya bulet gitu. Koknya emang demen mancing? Nah, lu emang bungkus kamlet. Kamlet apa? Itu? Yang bisnisan orang, orang kaya. Sarang itu. Kamlet yang obatnya ungu. Tapi lu pada di zaman kecil ada pengalaman buka posa yang paling anjing. Batal ya, batal ya Gak ada sih Bukan coy sih Maksudnya kalau bulan ramadhan kita juga menghargai Maksudnya begitu Pasti ada dong, lu bakal Batal juga diem-diem Batal tertelat lu jam berapa ya? Ya, batal tertelat lu Pagi, masih early Pernah gua setengah lima sore Masih kalah Gua setengah enam juga pernah Ya pasti gua kalah Di rumah Gopar kalau salah Di rumah Gopar kalau salah Kalemin aja berita, belum lama nih Satu masjid Tiga menit belum aja nih pada dibuka Salah dengar kali Dia juga kemarin, baru kemarin telek Apaan? Jadi gua ngeliat waktu Jakarta Malah kebalik ya Waktu apaan? Ecuador Gua ngegoogle Gua ngegoogle waktu Buka puasa di Jakarta Padahal gua posisi kan di Depok Oh beda Beda lu Beda jauh Beda jauh ya Beda jauh ya Kan WIB maksudnya Enggak masalahnya waktu buka puasa Depok Tidak di siarin Di tv yang ada Jakarta Pro Di google beda Lo cek coba cek Tidak gila Di google beda Jabodetabek mas sama Jabodetabek sama coy Bandung masih geser Bandung masih geser Ngarang WID WID Waktu Indonesia Depok WID Depok itu kadang-kadangnya mas border Jakarta Selatan Mesti ngikut Berarti gua gak salah Berarti gak salah Berarti puasa lu bener tuh ya Masya Allah ya Masya Allah Ada saksinya kan? SD deh SD deh Lu ada gak? SD Kalau banyak ya Tapi gua terus terang ya Dalam hidup gua Lu pernah gua pol Ih Lu pernah gua pol Kecil Kecil gak pernah Gapernah Serius ya? Gapernah Lennep Ada aja gua kena itu satu Danang pernah gua Lennep Gapernah Sumpah SMP Gua gak pernah gua anding gua Gua SMP emang pernah Lendri Gua pernah gua Pernah gua Malak gua Pernah gua ya Pertanyaan Bapak aja harus bus deh Hehehe Hehehe Lu pernah dulu puasa lu lu? Sering 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 gua dulu SD SMP SMA udah mulai Tadinya gua pengen Paul nih tahun ini Sholat Jumat terakhir kapan? Jangan salah Puasa kalah Sholat gua gak kalah Wih Gua temen nih Waktu hari AP Gua inget omongan Wanjo tiba-tiba dateng kemari Kesini Gila nih Sholat kita belum bolong Eh belum kalah Iya Udah berapa lama? Udah berapa lama? Udah berapa lama? Gua gak lihat lu sholat Gua dari sore disini Lu gak sholat asal? Sholat ya sholat Maghrib? Dek kalo sholat katanya gak mau keliatan Nah Jadi kalo kita lagi sholat pas tomat Keluar dari karpet Gimana? Tapi gua ngeliat dia kemaren pas syuting Tiba-tiba sholat sendiri anjir Iya Pasti pintar aja yang ibaratnya Kayak bocah Gak disitu sholat sendiri Kemarin lu gak disurat sama siapa ya? Andi Walasri gimana sholat sendiri Ya sudah Oh iya gua berdebat Ada sedikit perdebatan Antara gua sama Aldi Aldi Bumikan Aldi itu adalah orang Bumikan Orang keuangannya JBN lah ya Misalnya Gimana? Jadi gua berdebat Wah Sholat gua belum kalah nih Gua bilang nih Terus kata Aldi Terus Taraweh lu gimana bang? Gua gak pernah Taraweh Ya justru itu kata Aldi Wow gua bilang Belajar agama dimana lu? Masa Taraweh yang utama? Taraweh yang utama Gak tapi kan Taraweh cuma ada di bulan Ramadan Dia ada benernya juga Gak ada benernya nah Gak bisa gitu Yang wajib yang wajib Wajib lu lakuin Tapi kan Taraweh lu cuma dapet di bulan Ramadan Dibilang lain Coba itu gak dikerjain gak pape Iya 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 Coba kalo itu diadu Misalkan nih Dia sama dia Lu gak kerjain di Yang design siapa? Kalo diadu Kampres Coba Jo dari Mata lu Gak apa Jo? Gak maksudnya Gak maksudnya Aldi jadi begini Gua Lu Taraweh lu gimana? Gua gak kerjain Gua yang fardu-fardu dulu Kata dia bilang gitu Justru yang Taraweh Lebih bagus lo kerjain Maksudnya Aldi Lo kerjainnya Taraweh wajib Lu kagal bener Oh iya Malah itu ya oke Bisa di ini Mana Aldi? Aldi belajar agama di Madras sama Aldi gua gak tau tuh Oke 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 Tapi kalo lu John lu waktu kecil Malah kebalik ya? Lu gak pernah puasa ya? Iya Total deh Pertama kali lu puasa tuh Yang bener-bener Strike full tuh Tahun berapa? Gue di pesantren Gue inget banget Puasa gue pertama Puasa sunnah tuh Gue itu pertama Puasa pertama dalam hidup lu tuh? Iya Itu apa namanya Udah berapa ya? Gara-gara di masjid 23 lah 24 kali 23 nih baru 24 Itu pas bulu nualah Iya pas udah itu Di masjid Senin Kamis kan Terus Orang rame nih di masjidnya kan Pada puasa Oh Pertama itu ikut-ikutan dulu deh Puasa ya kan Gimana sih rasanya? Oh tapi ngasih nikmat banget gitu Pas di dalam Mungkin karena Duit lagi kagak ada kali ya Atau gimana Berarti itu kalo ada duit gak puasa dong? Waw Gitu juga Mali Terus Terus Enggak Maksudnya bak Kalo lagi bulan puasa nih di penjokar nih Banyak orang yang nangis Kenapa? Iya nangis aja sih Tidak merasakan kuasa Iya bener Tau tau nih Apalagi kalo ada takbiran nih Itu ibarat yang gak pernah ke masjid 2 tahun Nongol tuh Kebakar Allah Bakar rokok Bakar rokok Iya maksudnya Tau tau di masjid nangis Saya begini Abis wudu gini aja Nah Jo Terus Abis sholat it Suasananya gimana? Apa bebas? Gak ada apel? Kalo abis sholat it Balik apel dulu Apel tetep Balik apel Abis itu normal Lagi santai Enggak udah kunci Hah? Udah kunci Gak bebas kalo di salem makan bebas Hari puas hari pertama tuh Gak ada di kerangkeh Gak ada Ini sholat it kan pagi coy Orang-orang ngiteranya tuh Oh Ngobrol-ngobrol aja begitu Itu kan open house Oh tinggal nungguin nih Nungguin kunjungan Iya open house Pada kunjungan Nanti kalo lebaran Kupat masuk Iya Kesian juga kadang-kadang Anak hilang Besi penjara kan begitu Kadang muat bukanya doang Segini kan Itu kalo ngeliatin Tanya tokonya Bang rokok bang Rokok bang Rokok Rokok Jadi kayak ngeliatin orang Yang lain tuh Pada dibesukin di penjara Begitu kan Dia begini Keluarganya Gak ada yang nengok Gitu Ditengokin gue Tapi itu momen Momen paling Sedih kali Kalo di Anak-anak Apa namanya penjara Iya Sedih banget itu Momen sedih lah Ibaratnya ya Lo denger takbir gitu kan Biasa lo mungkin diluar Ditengokin keluarga Ini ditengokin keluarga juga kagak Ya kan Anak hilang tuh kesian kadang-kadang Pelabungan Iya Jadi banyak di penjara tuh Anak-anak hilang tuh Dia masuk penjara Keluarganya gak tau Pulang juga gak tau Toto pulang Lu dari mana aja Begitu Banyak begitu Memang gak ngontak keluarga Atau gimana Gak ada Maksudnya Ya kadang-kadang kan Rumah kan juga Kadang-kadang kan Punya Kadang-kadang Satu mereka Jakarta Gak gue pernah nih Ada ceritanya Orang baru mau bebas dari penjara Bang gue mau ikut pengajian dong bang Gini gini Udah Gimana caranya biar gue keluar gak Ini lagi Ya udah ntar pulang Gue jemput Orang dalem nelfon gue Bang tolongin dong bang Ada anak Korpe gue nih Tukang bantu-bantu bersih gue Pengen Pengen bener nih Dia gak mau begini lagi Oke Temen kita dong tuh Yang mau nitipin temennya disini Iya bener Oh iya Lo mah diem mulu ingetnya Udah kan Set gue temenin nih Gue temenin gue anterin Set Permata hijau Alias Belakang taman anggrek Bedeng-bedeng yang kayak dayak gitu Oh samping kali Iya betul Samping kali begitu Rumah ya Allah coy Sedih juga coy Kadang-kadang coy Keluarganya lima posisi Posisi lima Paling dua kali tiga triplek coy Itu juga atas bawah Was Dua kali tiga Udah gitu ada di samping Bisnisannya dia Bisnisannya sariah Alias Pacaran boleh Tapi baru 20 ribu Alias buat tempat ginian Hahaha Pasti Gue ngeliatin Wow Di depan tripleknya gede Pacaran boleh Tapi bayar 20 ribu Oh iya Oh ruang itu Iya Ruang eksekusi KBU Terus ikut lo Hah? Akhirnya ikut gue Terus kan duitnya dikasih ke gue tuh Buat dia pegangan gini-gini Habis itu dia ngilang Ketemu temen lamanya Ditegor langsung ngilang Balik lagi Susah sih Maksudnya Kalau orang kayak gitu Belum nasuha Belum bukan Bukan nasuha aja sih Sebenernya Maksudnya Belum bisa mikir Maksudnya kalau kita kan Makin dewasa kan harusnya bisa mikir Kendek aja Iya Maksudnya kita mabokannya kayak gini Kita mau kemana gitu Kan kita udah gak ada waktunya lagi Buat dia tuh begadang-begadang Oh iya Kita begadangin buat kape Bola gak ada kadang ya Iya Beda cerita dalam room Iya kalo di room beda cerita Oh iya Apa prinsip lo Coy? Pria sejati bangun Apa? Pagi-pagi Pria sejati harus bangun pagi-pagi Pagi-pagi Apapun kerjaan lo harus bangun pagi-pagi Apapun kerjaan lo harus bangun pagi-pagi Sebenernya kalo cowok ya Kenapa Coy alesannya Coy? Lo harus jadi contoh buat ayam Buat ayam Lo harus jadi contoh alias Assalamualaikum parung jam 9 pagi Bangunnya Gak deh bangun pagi Kalo ke syuting pagi banget nih Pagi bangun Pagi Gue udah kayak jadi bau bapak yang beres-beres Apa segala macam Lo jadi orang tua anak-anak ya bangunin 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 Pagi deh Tidur sepagi apapun bangunin pagi juga Gue mau begadang seapapun gue pasti bangun pagi Karena menurut gue ya Pagi itu adalah waktu yang indah Wih Jengri Baru tuh istilah lo Jengri aja Iya 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 apaan tuh 4.20 4.20 udah kesorean Panas Oh Kucurnya Kalau mau 6.20 harusnya Oh mau 6.20 masih pagi Iya Matahari masih Matahari masih sipit Iya kan Tidur lagi juga Tidur lagi Tidur lagi sama Jengri Asal mau ulang kalimat Senja dari mana sih Senja maksudnya apa sih? Senja Iya Iya Gak ada kapan maksudnya Maksudnya jadi rame orang mengistilahkan itu sebagai suasana yang harus di ini kan Iya Hingga akhirnya tindik mati Istilah anak senja Kopi Kenapa senja orang senang sama senja? Karena ketika senja itu bayangan lo ada di belakang Siapa? Eh lu coba lo cek Lo cek Lo cek Lo cek Lo cek Lo cek Tergantung lo melihat di mana? Oke Ini mataharinya di sini badangannya di depan Kalo pagi emang bayangannya di depan? Selalu di depan Ini ngarepin bayangan dari bulan Gak gitu Gak ada sinarnya bulan lah Cuma terang lo ke lampu aja ya Yang penting orang lihat Gak? Gak? Moka lo katanya kemarin tuh ada tuh tanggal 27 April Super Moon Bulan warnanya pink NASA ngomong gitu kan Pas gue cek jam 4 abis sahur Wow bener nih anjing pink juga warna Gak foto? Gak foto Gak kalo dipadol gitu Adalah nomersinya gak? Gak 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 kesitu lagi Bulannya warna pink Bulannya warna pink super moon kemarin tanggal 27 April Bukannya full? Iya udah full, bulannya tuh warna pink Kalau super madu? Hmm? Super madu? Nah lu kesitu lagi Lu baru-baru gak tau ya lu? Gak tau? Coy, lu kan punya lagu favorit, senja? Senja... Dibatas aku Bukan, apaan sih senja apa tuh? Senja tai anjing Oh senja tai anjing tuh lagu siapa itu? Apa sih? Kovlog apa sih? The Monyet Tegu The Monyet Anak senja Begitulah maksudnya kalau misalkan Tapi kan sekarang orang senja adalah saat yang ingin nanti Kalau sekarang mau buka Eh kalau orang kalau ke pantai gitu nah misalkan ke Bali atau ke mana gitu Itu momen yang paling indah tuh menunggu matanya tersebut Sunset Sunset lah Tapi tergantung loh mendepannya dulu Tengah setuju Gak indahnya apaan Suasanya Iya kan maksudnya orang-orang kan gue tidak bilang gue Iya maksudnya orang-orang tuh maksudnya apa sih Maksudnya sunset Bagus coy Ya bagusnya dimana orang doang Iya maksudnya orangnya orang doang Maksudnya matanya setengah Maksudnya dia matanya setengah Kayak dia aturinnya tuh kayak pelang-pelang gitu sih Nah gini aku tanya, lu selama lu ke Bali beberapa kali Lu pernah gak matengin sunset gitu? Gak gak pernah gue Kenapa? Gue renang sampe maghrib Gak pernah gue liatin Harus susus matahari gitu Malemnya lo kerokan dan Enggak gak pernah gue Maksudnya ngeliatin matahari gitu buat turun Gak pernah gue Gak serta-merta diliatin kita ngeliatin terus Gak maksudnya itu kan Gak suasananya juga gak dapet gue Maksudnya tanggung banget Iya malem aja nih yang ke gue mah Gelap bukan Gak tuh justru kan yang paling Kebanyakan orang nunggu tuh itu Iya orang Nah itu dia Sambil ngejamur kali Tapi gue arti main stream sih emang gue dari dulu Maksudnya orang yang suka kayak gimana banyak gue Gak suka Lu kebalikannya Gak kebalikannya Gak kebalikannya juga nang Pokoknya gue gak suka tuh sama sunset Kalau orang banyak makan nasi lu gak suka Lu gak suka sunset suka samsat tapi Intinya lu gak suka ke pantai madrib-madrib ya Gak suka Tak surupan pantai madrib Kan ada wewe gombel Lu pilih sunrise daripada sunset lu? Gue sunrise gue Ada gunung dulu Kenapa bedanya? Kan sama-sama yang atur terbit atau tenggelam Medanya itu doa Kalau gue iya gue bukan karena mataharinya sih Sebenernya gue momennya waktunya Kalau misalkan gue sunset gue gak dapet maghrib Iginya begitu Iya bener Gue siap-siap buat madrib Kalau di sunset ngapain lu nanti matahari Iya bener Itu aja Ada yang ngajan di pantai Walaupun diturun di barat ya Kaki belak juga ya Iya bener Kalau kita mah sunrise aja deh Pisang Pisangnya bakri itu Iya Kenapa pisang sunrise bisa mulus-mulus dunia? Iya pakai itu Ya kalau gue pernah ada jamaah dari Cina Pakai skin care Dia dokter coy Jadi kan dia bilang Eh saya mau suka pisang di negara saya Jarang ada pisang yang bagus ya Dokter maunya Doi gue ajak ke pasar rumput coy Gira? Gue kasih pisang sunrise begini Gak mau deh Dia mau pisang bonyok ya Maunya pisang burik yang ada hitam-hitamnya begitu Karena itu manis Iya this is natural katanya Natural dibilang begini Gak ada Karena murah ya? Bukan gua gak ada Insektisida Iya bener Di negaranya Di sisida Gak ada pisang kayak gitu kan Tapi pisang sunrise ada yang jual setanen gak? Coba lu cari nih Gak ada Gak ada ini cuma paling sesisir Kebanyakan tiga gitu ya Iya Paling banyak sih sisir Sesisir Jarang ya jual setanen nih Iya Gak pernah lihat gue pisang sunrise jual setanen Eh anaknya bayi muang Kalo kecil makan pisang Gak yang kuruk-kuruk begini gak ya? Eh tapi kenapa ya? Anak kecil sekarang gak kutuan ya? Iya Bener gak? Anak kecil sekarang? Tergantung anak siapa ya? Kalau mau go up Enggak Siro gak kutuan loh Kau gue dulu kutuan kecilnya? Oh jadi Belanja peditok tiap hari mau udah biasa loh ya Kau jaman dulu kan pake serit kan nenek gue Peditok gak loh peditok Peditok apa sih? Yang obat yang warna orang luat Pendingin token Eh warna pink Warna pink Peditok pendingin token Peditok ini ya? Pendingin itu Obat kutu Anti kutuan Obat rambut Tapi lo dulu Kutuan Kutuan gue dulu Iya gue juga Iya kan bener gak? Anak lo? Enggak Beda kali cuy Sampung kita sama sampung dia karena Bener bir Kalau jaman dulu tuh hama masih banyak Kenapa ya hama sih? Ya hama bukan hama ya Apa ya hama ya? Debu Debu Kan malah lebih banyak sekarang debu daripada jaman dulu Debunya sekarang dari Dulu bintang Kalau debu sekarang kan Deruh Gimana ya? Gue juga bingung sih ngedelasin ya Dulu banyak binatang deh Ya Ya sekarang gak Enggak lo pernah menem kutu gak sekarang? Enggak jarang Enggak kan? Ngaper gak ada Iya udah abis deh Tapi lo masih kutuan gak sekarang? Enggak lah bego Uban nih Siro gak kutuan siro Enggak Korengan? Enggak juga lah Tapi Guna Jadi gimana nih? Begitulah Maksudnya ya bagus lah Maksudnya bumi kita makin kesini makin bersih lah Enggak Kalau makin bersih sih enggak Enggak makin bersih siro Yaudah bumi dirumah gue Bumi liatak Senere Eh tapi lah Jakarta paling terbaik tuh pas lagi masa pandemi covid Awal Iya kan? Awal Katanya masa terbaik Jakarta tuh selama ada Udara Udaranya paling baik tuh Gue gak salah kreaten nih Dari Bogor Hidara Editan Keren Editan Oh iya Enggak beneran lah Kalau dicerah Kalau yang jelas banget ngeditan Kalau kita tinggal di tower gitu Kiliatan Dui Di mini tower Kawa Kawa Gw beneran ini Gw beneran ini Gw beneran ini Gw beneran ini Agak salah urat yang gak Dia gak menari Tangan di gue tambang ini Segini Gw beneran tapi Gw beneran Balik lagi ke bulan Ramadan Gua minggu lagi kurang lebih ya kita ya, gebaran ya? Seminggu lagi dong? Seminggu lagi, lebaran sementar lagi. Harapan lebaran tahun ini, katanya kan ada aturan pemerintah yang ga boleh mudi. Emang udah berlaku? Berlaku ya. Itu kan cuma di TV. Ya kalo prakteknya sih, kalo menurut itu pasti banyak yang lolos lah. Nah kira-kira lu ketiga mau ngapain gebaran tahun ini? Misalnya lewat Coy ke Essence. Kalau gua sih maksudnya selagi gua masih bisa berjalan, gua bakal seraturami sih. Selagi kaki gua masih mampu, gua bakal seraturami kemana aja. Anterin seru beli pestol cicak. Pestol yang gelurnya bunder. Lumayan tuh kalo ditembak tuh. Nah tapi lebaran sekarang mungkin kita masih bisa ke rumah saudara ya? Yang deket-deket gitu ya. Tapi kan pandemi ya maksudnya. Aduh. Iya. Zoom, Zoom. Sekarang masih bisa, maksudnya masih mungkin lah. Kayak mungkin dari Jakarta. Tahun lalu yang parah. Tahun lalu ga bergerak gue. Tahun lalu pengalaman lu abis solatit. Kelar, solatin juga di rumah. Gak salah satu tuh tahun lalu. Zoom. Semua Zoom keluarga. Gua tidur gua tahun lalu. Gua cap lebaran nih tidur. Gua tidur gua lebaran. Gua tahun lalu masih dicita ayam. Lebaran adalah momen terbaik untuk tidur. Karena semua aktivitas shut down. Tapi lu waktu masih kita masih muda ngalamin ga lebaran tidur? Gua juga tidur. Terus dibangun dengan orang tau. Eh bangun bangun. Iya. Karena kan begadang. Karena kan begadang malamnya. Begadang. Kita takbiran. Waco sih paling depan. Lebuduk. Gak gimana truk ya? Karena kalo dari rumah kita juga lebaran. Takbiran tawuran nih cuy. Tawuran. Same. Jangan kan takbiran lebarannya aja tau. Mas nih. Tapi momen itu. Maksudnya dulu tuh kayak seru banget ya. 2000an. Masih kita kecil, remaja. Itu semua lebaran enak banget kayaknya. Nah. Lo kalo beli lebaran beli baju baru ga? Beli gua. Tapi gua pake ga pas lebaran? Engga. Kenapa ya? Belinya ntar. Eh pakenya ntar. Gimana? Gimana? Kalo lebaran gua beli kemeja doang. Karena gua orang yang paling jarang punya kemeja. Baju kokok kan? Engga. Gua ga pake baju kokok. Kemeja yang kayak apa? Panel gitu. Iya kemeja yang sininya bolor. Hahaha. Tapi gua saranin beli kemeja Maroko deh. Gua tahun ini. Wih. Modelnya kayak gimana modelnya? 3 per 4. Terus? Segini. Yang sini doang. Yang sini kutub. Gitu angan doang. Hahaha. Dia lang lang. Lepasin aja model terbaru 2023. Baju kokokok Pasaungu. Yang kayak gimana? Gimana ya? Pasaungu yang ngebelah di sini. Kan dulu ada baju kokok UJ. Lu pake ini aja. Gamis Club Bola. Gamis? Gamis Club Bola. Gamis Juventus. Baju kokokok Wakanda. Ada juga loh. Oh iya. Tahun-tahun lalu aja. Baju kokokok Wakanda. Makanan Avenger gitu. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Jadi ketat loh. Hitam. Baju kokok sebenernya ada opsi dari Cina coy. Cina. Makanya disebutnya koku. Koko ya. Cici. Kalau cewek cici ya. Baju cici ini dong. Makanya kita masukin. Cici sih. Masukin Islam coy. Masukin Islam. Masukin Islam. Masukin Islam. Masukin Islam. Tari yg barang makanan paling favorit lo. Paling lo tunggu. Tumpat lah buddha. Tumpat kan intinya. Kue Putri Salju gue. Oh nasar gue. Gue paling inget, ada sodara gue di Pulau Gadung. Sudara nenek gue. PT sih. Doi Putri Salju tapi putih-putihnya pakai susu denko. Boi cakep. Oh si, bau gun, denso buku. Pakai susu denko. Cakep jadi itu rasanya tuh. yang penong di lanjut-lanjut mulut tuh eh cakep udah pokoknya lo gak ada lawan itu sampe sekarang berasa gue dari ku kecil kalo gue kalo jaman gue kecil dulu ada tante gue tuh selalu bikin namanya kacang yang gak pernah dibikin sama orang Jakarta namanya kacang tujin apa kan tuh kacang tujin kacang buat jin kacang tujin bukan gue sih nyebutnya kacang tujin gak tau artinya apa rasanya gimana ini kacang kacang goreng biasa cuma dia ada seledri nya pernah kan lo ada seledri nya biasanya bawang kacang tujin bawang kali dan bawang enggak bukan daun jeruk mah kacang bali dan ganja daun cedela seledri bawang matai bulu monyet gila 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 ada bulu monyet gue gak bayangin kita kalo makan ada rambut gila gimana ada bulu monyet lu tau lagi kalo itu bulu monyet lu tau lagi kalo itu bulu monyet yang paling gak pernah lo temuin di hari biasa tapi di lebaran kalo ketupat sair gak lo makan juga si kuah nih si kuah nih tapi lebaran tuh yang paling cakep tuh nastar yang atasnya ada keju oh iya dalamnya nasi ya kan kayak nastar dalamnya semur gitu nah jaman gue kecil itu begitu kita mau lebaran tuh gue sering tuh bikin kue bantuin apa tetangga gue bikin nah kalo jaman sekarang nastar bunder kalo jaman dulu sapit tutuknya amanya digunting-gunting amanya bentuk daun daun bentuk daun karena kurang silo makanya dibikin bunder sekarang kalo sabit kecil enggak ngebentuknya capek kali kalo sabit iya kalo jaman dulu bener kan minimal udah pernah dipanggil orang tua lah suruh ngechat lah alias kelas nastar ya pake kuning telor kalo jox bapak bapak ntar lo temuin lagi deh awan hati-hati jebakannya kongwan orang ginang jox bapak bapak coba jox bapak bapak yang pasti ada nih ya lebaran orang lagi ngekir udah keliatan belum ke airnya gitu gilang gilang sama yang sarukan sabut pokoknya saluu pokoknya disitu sebegitu dapet telepon dapet telepon sebening sabun sebening vodka sebuti kokken petani lebaran coy petani lebaran sebening vodka sebuti kokken sebening vodka pokoknya ujimu gitu gitu Oh apaan ya coba gue cari nih anda nih usur-usur dulunya tapi kalau zaman gue dulu emang begitu begitu abis sholatnya nyabu salaman salaman itu asli waduh kru-kru gue tuh anjir kayak dimoycilik salaman-salaman dalamnya plastik ya coi gue mau minang ID sama lo yaudah dateng aja apaan tadi Sarukan gimana Jumbo Sarukan tadi Sarukan apa sih lupa gue lu telepon apaan Sarukan dapet telepon eh tadi Sarukan gimana Jumbo jadi lupa anjir Sarukan ceritanya dia lagi sedih oh lagi sedih iya betul dapet telepon kan tuh dapet telepon set warganya tuh sedih semua ngeliatinnya manggut-manggut tau ngomong apaan gitu tiba-tiba disamperin sama ceweknya gitu ya terus ngibisikin THR di cair ini ada lagi nih yang old school yang zaman dulu versi ini apa provider telco walau hati gak sebening excel dan secara lutari itu baru tuh banyak hilaf yang buat friend kecewa meminta simpatimu untuk bebaskan diri dari rooming dosa gak akan gue bales yang gitu gitu ya kayak kartu happy gak dulu kayak gitu-gitu takbiran udah disusun tuh ya biasanya bisa sampe 2 ampe 3 sama ini lu sms tuh yang sms gambar masjid iya bener orang main peduk pake icon-icon tuh ya buat tanda baca kalo di copy paste gambar berantakan agak geser kalo sekarang udah jpeg iya kan pake whatsapp enggak sekarang orang-orang pake kanva gue kita bikinin dulu kan setiap tahun oke deh ini kali ini kita akhirnya disaja pembicaraan romadown ini ini pas pulas gak sih? pas mau lebaran ya oke deh nanti kita mau ada spesial kali ya sebelum lebaran jangan lupa temen-temen paskal lebaran kita open house disini kalo yang mau dateng yang sempet dateng kan lu ngapain sih emang lu ngapain sih emang lu ngapain 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 emang oh iya jangan lupa temen-temen paskal buat kalo misalkan yang mau dateng kan tadi ada beberapa yang DM gue katanya bang ada yang buka puasa dong kan gue bilang udah jalan 2 minggu gue bilang temen-temen lo kemana aja ya nah ada tuh beberapa yang DMin gue sekarang nah buat Rabu depan itu dia yang terakhir eh Rebo depan Rebo depan Rebo repan dia tayang nah kita ini mention lewat Instagram aja Instagram aja hasi lebaran lo itu minggu depan belom ini udah minggu depan belom iya ini kan besok nih rebo besok kalo kita nyuruh minggu depannya dateng gak ini Rebo depan lagi jebak aja jebak Rabu ini lo dateng iya datengnya paling token gue mati hehehe Rabu ini dateng payang ini juga gue udah lama nih nggak ngingetin Paskal ya buat subscribe kita ya Iya banyak tuh Maksudnya buat yang banyak temen-temen yang nge-dm maksudnya tolong bantu di subscribe gini deh kita tantang Paskal bu yang punya ide kita untuk bikin konten apa boleh kita temen-temen Paskal yang punya kolam berenang mau ngadain acara lebaran kita berenang kita berangkat hari lebaran di Sinastar kolamnya di Sinastar mo iya kue salju kita setiup ke matanya pokoknya temen-temen Paskal jangan lupa di subscribe di follow juga Instagramnya jangan nanteng akal Instagram jaz TV bisa ke orkesta akal kapan lagi tuh orkesta akal belum tayang-tayang lagi kurang lebih kurang lebih kok pokoknya ntar akan kita undi nih kalau yang temen-temen Paskal yang ada di yang udah surprise kita subscribe kalau tadi siapin nama itu bakal dapet ketupat JBN ya ada giveaway dari Wan Choy iya ketupat JBN artatoknya ntar di ketupat lontong semeter jangan mau kalah ke pica ya iya pica doang lontong dong semeter iya langsung abis ya ga minum-minum segini ya api disuruh minik aja sih gini eee emhh kayaknya kena as pal aja pokoknya yang tadi MC BEWOK bilang apa ya? Boss Boss BEWOK bilang ye di follow. Di follow di subscribe jangan malah subscribe subscribe panek namanya ribetnya ini susah, ini anjing tuh ya subscribe, ini susah, ini iya, subscribe pokoknya itu aja pokoknya selama bulan puasa ini kalau ada kata yang salah, diemin aja gak usah di maafin gak usah di maafin karena yang maafin, bukan ente tugasnya karena menurut kita dosa pahalnya urusan dia pokoknya, jangan lupa eh bukan deh yang pasti jangan beratau tapi tetap beratau